Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Al ya gimana dikebar kalian semua semoga sehat selalu ya Amin Oke langsung aja ke videonya Nah ini yang pertama saya itu mau ganti spray padahal spray yang kemarin saya pakai itu kayaknya baru sekitar dua hari tapi pempesnya halnya itu tembus jadilah saya itu harus ganti kalau lagi pakai spray Rainbow kayak gini saya tuh bener-bener seneng banget karena suasana kamar saya itu jadi cerah tapi kalau pakai spray Rainbow ini saya juga sedih karena kalau kotor itu kelihatan banget soalnya kan alia kalau makan jajan lah atau lagi makanan sih itu sukanya di atas kasur tepatan saya sih ini spray paling empat atau lima hari bakal saya ganti lagi nah untuk spraynya ini tuh merek bonita dan banyak juga yang nanya kasur saya itu kasur apa jadi kasur yang lagi saya pakai itu kasur inoak ukurannya kayaknya itu sekitar 200 kali 180 rasanya tuh ya udah pengen banget makeover kamar saya tapi lagi-lagi Pak suami itu emang lagi sibuk banget sama kerjaannya kalau saya mau ngerjain sendiri kayaknya saya nggak mampu karena kamar saya itu lumayan gede ukurannya itu hampir sama kayak ruang tamu saya kalau ruang makan saya kerjain sendiri emang saya itu bener-bener mampu banget ya karena ruang makan itu kecil cuman setengahnya dari ruang tamu gitu loh nah seperti biasa juga ya nanti videonya saya percepat aja biar durasinya itu nggak terlalu lama oh ya buat yang udah mengklik video ini saya juga mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik yang punya channel ataupun yang nggak punya channel pokoknya saya mengucapkan terima kasih semoga rezeki teman-teman semua lancar-lancar terus amin dan yang buat punya channel semoga channelnya itu bisa berkembang bisa mendapatkan targetnya 1000 subscriber maupun 4000 jam tayangnya pokoknya dilancarkan segala urusan teman-teman semua amin nah ini saya ganti spraynya udah selesai jadi mau langsung saya lihatin aja kamar saya itu kayak gimana oke lanjut lagi ya berhubung ini air aromaterapinya habis jadi mau langsung saya refill ini nge-refillnya itu sekitar 500 ml air bener-bener tahan sampai 3 hari kalau nggak salah tuh untuk uapnya ini menurut saya itu lumayan gede jadi pas saya lagi tidur itu saya bisa mencium bau aromaterapinya nah untuk harganya ini cuman Rp150.000 aja link juga udah ada di description box kali-kali teman-teman mau samaan juga nah lanjut lagi ini saya mau unboxing cuman ada satu paketan aja sih nggak banyak ya dan ini saya tuh beli mangkok sama gelas yang menurut saya tuh lumayan bagus dan harganya bener-bener murah banget dong waktu saya beli ini itu pengiriman dari Jakarta dan gratis ongkir Rp0 padahal ini belanjaan saya paling cuman Rp26.000 aja untuk proses pengemasannya ini tuh rapi banget dan proses pengirimannya juga cepet ya jadi kemarin saya beli besoknya udah nyampe di rumah saya untuk setiap produknya ini dilapisin bubble wipe dan bubble wipe nya bener-bener nggak pelit banyak banget kan untuk gelas yang lagi saya unboxing ini harganya itu Rp7.000 aja sengaja ya saya cuman beli satu karena mikirnya itu pengen melihat dulu gelasnya kayak gimana kalau bagus Insyaallah nanti saya beli lagi nah ternyata gelasnya itu bagus banget ini ukuran tingginya itu sekitar 13 cm terus gelasnya itu nggak tipis kayak yang gelas aesthetic saya itu loh kalau ini tuh lumayan tebel lanjut lagi ini tuh saya beli kayak mangkok gitu kalau menurut saya harganya juga murah banget cuman Rp19.000 aja dan ini diameternya itu Rp20.000 sama ya ini pengiriman juga dari Jakarta nanti link saya juga taruh di description box kali-kali temen-temen pengen samaan juga kalau beli barang pecah belah kayak gini saya itu emang sukanya nyicil nggak suka yang berk jadi satu karena kalau berk jadi satu itu ongkirnya mahal banget nah kalau nyicil kayak gini itu bener-bener gratis ongkir dong jadi mangkoknya itu cuman kayak gini aja ada pegangan kanan kirinya ini tuh ukurannya kayak satu telapak tangan saya temen-temen juga nanti bisa ngelihat sendiri ya lumayan gede sih kalau menurut saya ada lagi yang lebih gede dari ini itu harganya sekitar Rp25.000 cuman kalau menurut saya sih saya pikir beli yang kecil juga udah cukup kan saya itu enggak pernah masak yang banyak-banyak Oke lanjut lagi ke videonya ya Nah ini saya mau lanjut masak-masak tapi sebelum masak-masak ini saya mau masak nasi terlebih dahulu nah banyak juga yang komen sama saya itu kayak gini Bunda Alek kalau lagi nyuci beras itu jangan di tempat Magikomnya nanti Magikomnya itu cepet rusak bukannya saya tuh nggak mendengarkan saran dari temen-temen semua ya tapi menurut saya ini Magikom saya tuh emang udah kurang bagus dan insya Allah kalau saya tuh punya rejeki terus saya ganti Magikom yang baru bakal saya pakai kok saran dari temen-temen semua terima kasih ya temen-temen semua buat sarannya Oke lanjut lagi ya ini saya mau nyuci ikan terlebih terlebih dahulu waktu saya mau masukin ke freezer ikan juga udah saya cuci tapi ya tetap aja ya pas saya mau masak ini sih ikan juga harus saya cuci lagi untuk ikannya ini saya tujuan pakai dua ikan mujair sama satu ikan pindang laya Nah kalau untuk ikan ini emang buat satu kali makan tapi kalau untuk sayur sob itu buat dua kali makan lauknya kan nanti abis jadi saya tinggal ngedadar telur aja gitu gampang banget kan kalau ngegoreng ikan saya tuh bumbunya emang cuman pakai garam aja enggak yang lain-lain dan ini pun enggak saya kasih jeruk karena mikirnya enggak terlalu amis gitu baunya tapi balik lagi ya sesuai selera teman-teman aja kalau ngegoreng ikan itu kayak gimana kalau saya sih pengennya yang simple simple aja dan cepet pastinya ya lanjut lagi ini saya mau manasin minyak terlebih dahulu dan untuk minyaknya ini yang pertama nanti buat ngegoreng tempe habis buat ngegoreng tempe baru buat ngegoreng ikan goreng tempenya juga ini enggak banyak-banyak cuman sedikit aja karena kan buat makan saya sama pak suami Nah kalau saya itu nanti mau makan lagi baru saya itu ngegoreng tempe lagi gitu ya untuk bumbu tempe gorengnya saya itu cuman pakai roiko aja dan lagi-lagi saya itu emang seneng pakai yang simple-simple dan rasanya tetap enak lanjut ya ini saya tuh mau bongkar dulu belanjaan saya yang kemarin saya beli yang pertama ini saya beli kemangi harganya itu 2000 call harganya 3000 terus kalau untuk cabai hijau harganya itu 2000 cabai merah keriting juga 2000 terus bawang merah ini harganya juga sama 2000 kalau untuk tahu ini harganya 2000 ya untuk tempe ini harganya itu 4000 untuk oncom harganya itu 2000 perak aja dapet dua terus kalau untuk timun harganya 3000 kacang panjang ini juga sama harganya 3000 perak aja terus kalau untuk wortel ini emang agak mahal karena ini wortel import harganya itu 6000 yang dibungkus kertas nasi itu ikan tongkol harganya itu 5000 satu bungkusnya kalau kacang goreng ini harganya itu 3000 saya beli dua jadi 6000 teri harganya 5000 bayam harganya 2000 kalau untuk jagung harganya 2000 dan untuk bombay itu harganya 2000 terus saya juga beli ikan pindang layang cuman emang udah saya cuci dan langsung saya masukin ke pleaser harga per setengah kilonya itu 20 ribu kemarin saya itu belanjanya emang sedikit banget ya cuman habis 81 ribu aja karena di kulkas itu masih ada sisa sayuran sama protein hewani waktu saya itu food prep ini emang nggak masuk di video ya karena saya itu lagi gugu banget jadi yaudahlah saya skip aja nah ini sih tempe udah matang jadi mau langsung saya angkat aja terus lanjut buat ngegoreng ikan ya pokoknya nggak lagi-lagi deh kalau saya tuh lagi ngegoreng ikan wujair pakenya itu wajan legendaris karena bener-bener lengket banget dan saya pribadi nih emang kurang suka kalau lagi ngegoreng ikan itu dikasih tepung karena si minyak itu jadi kotor kalau menurut saya tapi balik lagi sesuai selera temen-temen aja ya buat yang nanya wok pan yang lagi saya pakai dan juga panci yang lagi saya pakai ini tuh mereknya mungkin harganya itu 180 ribuan aja dan untuk link udah saya taruh di description box ya pengemasannya waktu itu tuh bener-bener rapi banget dan aman banget insya Allah yang lainnya si ikan mujar itu mau saya balik tapi kayaknya yang bawah belum matang jadi yaudahlah saya bayarin aja sampai bener-bener mateng nah lanjut lagi ini saya mau ngegoreng bumbu bawang merah bawang putih buat bikin sayur sopnya untuk sayurannya disini saya cuma pakai kembang kol pakai kentang pakai kol pakai wortel dikasih daun bawang juga pakai toma dan pastinya dikasih tambahan bakso karena mbak suami itu kurang suka ya sop ayam jadi saya pakainya bakso aja untuk lampu strip yang ada di dapur saya ini emang nggak saya nyalain jadi kalau videonya agak burem ataupun agak gelap mohon maaf banget ya temen-temen semua karena ini tuh saya mengandalkan cahaya matahari yang ada di atap saya untuk bumbu tambahan sopnya saya itu cuman pakai penyedap rasa sedikit pakai garam pakai rohiko ayam dan pastinya pakai gula udah itu aja untuk sayuran yang agak keras-keras ini emang saya masukin terlebih dahulu nah nanti kalau udah setengah mateng baru saya masukin kol terus daun bawang sama masukin tomat saya pribadi kalau bikin sop itu emang kurang suka pas masukin tomat sama daun bawangnya itu terakhiran saya selalu barengin sama kol ya oke ini si ikan mujernya itu udah mateng jadi mau langsung saya angkat aja terus saya taruh di piring deh nah untuk yang satu ini emang ketinggalan karena menurut saya itu belum terlalu garing nah saya itu juga udah bikin sambal cuman emang bikinnya sedikit banget nggak pernah bikin sambal itu banyak kecuali sambal tomat kalau bikin sambal tomat itu emang sekalian yang banyak bener-bener simpel banget kan masakan saya cuman sayur sob kesukaan alea terus goreng ikan sama goreng tempe nggak lupa selalu ada sambal ya Masya Allah ini tuh nikmat banget Alhamdulillah masak menu simpel kayak gini nih yang emang nggak membutuhkan banyak waktu cuman 30 menit nanti udah mateng semuanya oh ya waktu itu juga lumayan ada banyak yang nanya sama saya tuh kayak gini bunda alea itu emang alea udah tidur sendiri ya kok alea udah punya kamar jawabannya alea itu belum tidur sendiri pikir saya dan pak suami karena alea itu umurnya masih terlalu kecil baru 2 tahun 3 bulan masa iya saya tega ngebiarin alea tidur sendiri gitu kan nanti kalau nangis malah saya yang ribet sendiri nah nanti kalau alea udah umur 4 atau 5 tahun bakal saya ajarin tidur sendiri kenapa saya tuh menyiapkan kamarnya alea sekarang sekarang karena saya tuh mikirnya kayak gini tadinya kamar alea atau kamar kedua itu bener-bener nggak pernah dipakai saya tuh takutnya kamarnya jadi suwung kalau temen-temen orang jawa pasti tahu suwung ya bahasa indonesianya apa sih saya kok kurang tahu atau serem gitu ya dipandang makanya saya putuskan buat ngedekor kamarnya alea ya walaupun dekorannya cuma kayak gitu aja sih setidaknya kalau ayahnya itu lagi shift malem alea nggak ngeganggu tidur ayahnya di kamar utama jadi kalau siang itu alea tidurnya di kamar sendiri sama saya nah jadi kayak gitu ceritanya udah saya ceritain semoga temen-temen semua nggak kepo lagi ya oke alhamdulillah ini masakan saya semuanya udah selesai dan waktunya saya tuh mau makan setelah makan ini pak suami itu tiba-tiba ngajak saya kayak gini ayo main raket aja nah pikir saya tumben banget ini pak suami ngajakin saya main raket katanya pak suami itu kayak gini daripada nanti pagi-pagi saya tidurkan lebih baik kita olahraga aja biar kita itu sehat oke siap Greg saya mau manut aja ya sama pak suami nah ini saya main raketnya itu di pasar bersih kalau temen-temen orang CKM pasti temen-temen tahu tempat ini ya pas saya itu lagi mainan raket sama pak suami alea nangis kejer dong karena alea juga pengen ikutan main ya padahal alea juga udah saya bawain leku niat saya itu biar alea mainan leku saya sama pak suami mainan raket ternyata nggak segampang itu alhasil pak suami nyari raket yang harganya itu murah dapetlah raket dengan harga 15 ribuan aja ya udah setelah itu saya bisa mainan raket dengan enjoy sama pak suami nah sampai sini aja video saya semoga temen-temen semua tetap enjoy nontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye serangan dan kita ya sampai jumpa ya 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 Terima kasih telah menonton!